Ini pemanasan dulu ya, jadi sebelum olahraga kita pemanasan dahulu. Nah teman-teman, hari ini kami kelas 4 akan praktek permainan setradisional, yaitu permainan engkle ataupun setata. Jadi permainan engkle ini juga termasuk permainan tradisional ya teman-teman. Nah, cara mainkannya dengan melempar dan melompat. Apa yang dilempar yaitu buah, jadi yang dilemparnya adalah buah. Buah boleh dibuat dari batok lapa yang dibentuk dengan segi 4 ya teman-teman. Kemudian dilempar lalu kita melompat. Jadi teman-teman, seperti inilah cara memainkan engkle ataupun setata, yaitu dengan melempar buah ke dalam kotaknya lalu melompat. Nah, nanti setelah itu, kalau buahnya keluar dari kotak ataupun kakinya memijak garis, maka dia mati, berarti dia harus gantian dengan temannya. Nah teman-teman, engkle ini juga termasuk permainan tradisional ya. Nah, permainan engkle ataupun setata ini juga termasuk gerak lokomotor, karena mereka juga melakukan perpindahan tempat ya teman-teman. Nah teman-teman, pernah nggak main seperti ini? Ini dulu saya sering sekali main ya waktu SD, karena zaman SD kami nggak mengenal itu HP, dan zaman itu juga belum ada namanya HP yang seperti sekarang. Jadi permainan kami sangat tradisional sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara memainkannya. Berurutan. Oke, nggak ada yang mincak garis ya. Perhatikan garisnya. Oke, lanjut. Cila. Bisa itu Cila, bisa. Ini belajarnya kelas 4 SD ya teman-teman. Jadi hari ini praktek permainan tradisional. Banyak sekali ya permainan tradisional teman-teman, seperti bakia, engkle, enggrang. Jadi hari ini kami prakteknya tentang engkle. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mencoba permainan ini, silakan dicoba ya. Ini permainannya sangat menarik ya teman-teman. Boleh. Nah, cara matikannya kalau buahnya keluar dari kotak, itu mati ya teman-teman. Nah, olahraga ini manfaatnya untuk menguatkan otot kaki ya teman-teman. Karena kita banyak menggunakan anggota kaki untuk melompat tangan dan tangan untuk melempar ya. Oke, silakan dicoba di rumah ya teman-teman. Nah, jadi cara mainkannya bergantian ya teman-teman. Satu-satu dulu. Kemudian lanjutkan dengan yang lainnya, kalau yang pertama sudah mati ataupun buahnya sudah keluar dari kotak. Nah, ini kelas 4 SD. Halo. Semangat olahraga? Semangat. Semangat ya. Karena masih pagi, jadi kita harus semangat. Inilah wajah-wajah yang mengantri untuk bermain. Bergantian ya. Nah, dia suka. Gimana main istatanya? Seru banget. Seru? Seru. Nah, apa yang digunakan alatnya? Seru. Cara mainkannya bagaimana? Melompat. Nah, melompat dan melempar. Manfaatnya apa bermain istatanya ini? Kok ketawa? Nah, untuk menguatkan otot kaki. Ah, kalian nih. Jadi, teman-teman. Setelah selesai main stata ataupun engklek. Anak-anak melakukan pendinginan ya, teman-teman. Nah, pendinginannya gerakannya seperti ini. Silahkan dilihat ya, teman-teman. Nah, setelah ini baru anak-anak akan istirahat ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Sudah menonton video saya. Jika teman-teman ini melakukannya, boleh ya dengan permain istatata. Biar teman-teman sehat. Oke, saksikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.